Open B Open B O Saya benci apa sama Pembuan? Ha? Saya benci sama Pembuan Hey everything, thank you nak klik video ini dan selamat datang di Mr.Stings Apakah barunya sudah gila? Hai teman-teman, aku mau review snack yang mengasihkan Jadi ayah dan mamaku membelikan snack ini buat aku Katanya ini rasanya sangat enak Mari kita coba Rasanya sangat enak Seru banget Sangat berfaedah Makasih mama Ya Allah capek ya gengs Kalau ngomong begitu biar kayak anak-anak yang sultal-sultal di tiktok ya Yang pada review makanan cek Gak kan sama ini udah vibe-nya di kamar Walaupun juga beda ini kamar katakan ya Kalau itu kan sultan gede banget Nah bisa kan kita juga maksudnya mau buat ala-ala begitu Soalnya ini gue lagi suka banget nih makanan snack Namanya snack trigger nih gengs Ini tuh udah kayak semacam cembilan wajib Yang harus ada di rumah nih Gue udah nyetok Ini soalnya enak banget kayak sambil nonton Netflix Atau kalian yang nonton Mr.Sting ya wajib juga nih Sambil nge-nge-nge begini enak banget Soalnya nih beda-beda Gue nyata banyak banget menimpar Jadi rasanya nampol barah Dan keras kerenisnya enak banget Dan ini rasanya juga macam-macam ya gengs Dan dari semua rasa ini gak ada yang fail Semuanya enak Dan by way ini tuh semuanya produk UMKM ya Jadi mari lah kita support produk UMKM Yang memang punya kualitas Bagus kayak begini Nah cara supportnya kalian follow aja Instagram mereka Ataupun kalau kalian mau order disitu tuh Juga bisa udah langsung aja kesitu Atau mungkin kalau kalian nih Mau punya tambahan duit Itu juga bisa loh Jadi resellernya mereka nih Jualin beginian Laku pasti Soalnya kalau gak salah Emang mereka nih open reseller Makanya deh udah cek-cek langsung aja Ke resellernya mereka Tapi sumpah Anak banget aku ini ngasih Balah ada yang favorit gue Tidak ada obat sih Nah ini Welcome to another serial killer Gila ya gengs Biasanya kita mah Ngebahas tuh kasus-kasus Serial killer yang pelakunya Orang-orang bule dari luar negeri kan tuh Karena sih beberapa kali Kita membahas yang dari Indonesia Tapi kan ya gak banyak lah Yang kasusnya bisa sampe rame Dan kayak nyeremin gitu pas denger Bisa dihitung pake jari gitu istilahnya Siapa sih yang paling terkenal Rian Jombang Terus ada Dukunaseb Atau ada Ryo Martil Nah tapi kan itu nama-namanya Mungkin beberapa dari kalian Juga ada yang tau Ada juga yang gak tau-tau banget gitu maksudnya Karena tadi kebanyakan memang Kasus-kasus serial killer itu Yang sadis-sadis Memang terjadinya di luar negeri By the way Siliar killer yang dimaksud disini adalah Ngebunuhnya itu gak cuma satu orang ya gengs Jadi bukan kasus pembunuhan biasa Nah setelah sekian lama nih Adam Ayem Tidak ada sosok serial killer lagi di Indonesia Kok ya tau-tau gitu kemarin nih Muncul satu kasus baru lagi Yang pelakunya ini bisa dibilang Millennials juga Masih muda Mentah-mentah apa zamannya sekarang tuh Zaman millennials begitu Nah tapi gue yakin Dari kalian ini juga udah baik yang tau Secara beritanya Itu memang lagi baru banget Dan bikin kita kaget Dimana hari Rabu atau Kamis kemarin ya Pokoknya di tahun 4 Maret tuh Beredar berita tentang pembunuhan Secara berantai yang berhasil Ditangkap sama pihak kepolisian Dan pelakunya ini bernama Rian By the way ini Riannya Rian Bogor ya gengs Kalau yang dulu kan itu namanya Rian Jomba Jadi ini walaupun sama namanya Tapi beda orang gitu beda kota Nah nih yang pada namanya Rian nih Emang patut diwaspadai Bicanda Rian Jadi Rian yang Bogor ini Itu nama panjangnya adalah Muhammad Rian Ketika ditangkap Rian ini kan cerita langsung diintrogasi tuh Di dalam mobil sambil menuju ke kantor polisi Pas lagi sesi rekam dan ditanya-tanya Tentang gimana nih kronologi kejadiannya Eh sih dan ini jawabnya dengan Muka yang datar lempeng aja Udah gitu Saat pertama kali ditanya Apa motif dia dalam melakukan Suatu pembunuhan Rian ini menjawab Kalau motifnya karena Katanya dia membenci perempuan Nah kita kan denger-dengeran ya Eh bagaimana? Dia cekik Terus? Udah cekik aja Nah habis itu diapain? Dia bungkus plastik Bungkus plastik? Cek benci pas sama perempuan Hah? Cek benci sama perempuan Ya karena statement itulah Akhirnya berita ini juga tambah heboh Soalnya nih Kocak gengs Alasan sama kejadiannya tuh Agak kurang sinkron Makanya kalian disimak nih By the way Saat pertama kali ditangkap sama pihak polisi Para polisi ini belum tau Kalau sebenernya Rian ini adalah seorang pembunuh berantai Pokoknya waktu itu dikira awalnya Rian ini hanya membunuh Satu korban aja Dan ternyata memang Rian ini mengaku Kalau dia itu memanfaatkan Aplikasi online Facebook Untuk kenalan sama Cewek-cewek Dan ini emang di awal Maksudnya kenalannya Niatnya udah kagak bener ya Karena Sirian yang umurnya nih 21 tahun Masih muda kan Di Facebook itu Dia ini tuh hunting Cewek-cewek yang pada open BO gengs Atau bisa Dibooking open booking Dia emang udah ngeres Nyotaknya nih bawaannya Nah bingung kan lo jadinya Katanya tadi statementnya Dia benci sama-sama perempuan Lah kenapa ini nyari perempuan-perempuan Yang open BO Kagak sinkron emangnya orang nih Tapi berarti tuh gengs Kalau pondasinya nih Kasus-kasus yang udah Masalah syahwat duluan Yang dihaluin Udah salah aja tuh udah berarti deh Gegayaan lagi lu Uang-buang duit bakal begitu Ingat Traveloka pelater lu Malalu booking open BO Nah saat sampe di kantor polisi Diintrogasi lagi kan lebih lanjut tuh Untuk dikulik-kulik lagi Lebih dalam Eh disitu baru nih Polisinya kaget Karena ternyata Itu bukan pertama kalinya Atau ini bisa dibilang juga Kali kedua Ada yang sama Yang gantang tanganku Bersama jatuh miskin Lah nagaknya Melenceng banget ya Ya jadi pokoknya maksudnya Ini tuh ada kali keduanya Memang si Rian ini membunuh seseorang Jadi udah beberapa kali gengs Dan Rian ini mengaku Kalau dia memang sengaja Berkenalan dengan seorang perempuan Yang dia kira nih emang bisa diajak buat enak-enak Kenalan lah dia nih Sama korban pertamanya tuh Yang bernama Diska Usia dari korban pertama ini Itu masih muda banget Gengs masih 17 tahun Kalau kalian bingung itu semudah apa Ya lu liat aja gue gini kan 17 tahun nih Nah dari awal Rian dan Diska ini Cet-cetan tuh Emang udah deal-dealan Buat untuk mantap-mantapan Rian juga memberikan iming-iming Ke korban itu sebesar 1 juta rupiah Akhirnya mereka intens tuh cet-cetan Sambil menjatuhkan waktu Dan tempat pertemuan Mereka akhirnya sepakat Mau ketemu di salah satu hotel Di daerah Puncak Bogor Yaudah Namanya ketemuan di hotel Apalagi di Puncak Dingin-dingin empuk Nah itu mah emang tempat yang paling enak Maksudnya Enak buat ngopi Amat makan jagung bakar Biar anget bun Yang traveling otak lu Nah pas saya rehat Tepatnya pada tanggal 20 Februari Mereka ketemu udah disitu Di hotel tadi Rian ini datengnya pake motor Tapi itu motor bukan punya dia gengs Mereka pinjam punya kakaknya Dirasa Buat gegayaan Setelah bertemu sang korban Yaudah mereka ngobrol-ngobrol dulu nih Basah-basih Sampai akhirnya Sesuai aplikasi ya Mantap-mantapan deh tuh mereka berdua Pas udah kelar Udah berberes nih Itu kan harus tinggal bayar ceweknya kan Mulai deh tuh Jiwa miskinnya Rian Merontak-rontak Pas giliran di Surubaya Dia kayak berat hati gitu Ngarin duitnya deh Dompet mau ngasih Emang fondasinya gue rasa Ini orang udah mental-mental gratisan soalnya Jadilah mulai nih Biar kagak usah bayar Pertama-tama sebenernya Dia ni ragu Sama juga ya takut-takutan lah Untuk melakukannya Namanya juga ini kan korban pertama Ada juga misalkan orang Kagak mau bayarnya kabur Atau pura-pura pingsan Pura-pura keserupan gitu kan Dia gak bunuh orang juga kali ya Tapi mungkin ini emang udah karena gelap mata Udah sedeng Gak bisa berpikir jernih Jadinya udah Rian itu membunuh Si korban dengan cara mencakiknya Hingga tewas Setelah korban tewas Rian baru kalah kabut nih Kayak baru sadar gitu Perbuatannya fatal banget Semacam Aduh-aduh Harus gimana nih Kabur kemana nih Terus ini mayat mau diapain Akhirnya ada adegan Si Rian keluar hotel Untuk pergi ke rumah temennya dulu Injem tas ransel temennya Yang ukurannya gede banget Yang biasa kalo dipake Buat bawa-bawa mudik gitu Eh bawa-bawa mudik Pergi mudik Bawa barang sekampung Jadi bayangin kan Ini orang yang entahlah Gratisnya udah mentok Motornya minjem Pukun cewek kagak bayar Tas ransel aja juga minjem Nah yaudah Tasnya itu akhirnya dia gunakan Untuk masukin jasad korban Untuk dibawa keluar hotel Biar gak keliatan sama petugas hotel Dia bawa apaan Cuman keliatannya bawa ransel aja Padahal isinya mayat Karena hal itu Yaudah dia berhasil keluar dari hotel Dan naik motor Sambil bawa-bawa itu ransel Udah kayak dorak gitu Bawa-bawa ransel Tapi isinya bukan peta Mayat Dia muter-muter dah tuh Sampai menemukan tempat Untuk membuat jasad korbannya Setelah 5 hari Barulah pada tanggal 25 Februari Mayat korban tadi yang pertama Yang bernama Diska itu ditemukan Oleh seorang warga Yang kebutuhan memang melintas Di depan sebuah toko material gitu lah Di jalan raya-raya Si lebut kota Bogor Nah ketika ditemukan Korban yang berada di dalam tas tersebut Terus sedang mengelakkan Cahana Doraemon gitu gengs Dan sudah terbungkus Dengan plastik Nah kasus-kasus kayak gini Emang kadang-kadangnya serem banget sih Berasanya orang tuh Gak ada harganya Gila banget Dikata apa sih Abis dipakai dibunuh Dibuang gitu aja Itu orang loh Nah btw Tapi sebelum membuang jasad korban Rian ini juga ternyata mengambil Harta berharga milik si korban Kayak semacam handphone Sama perhiasannya gitu Yang abis dia buang jasadnya Itu dia pergi buat Ngejual itu tuh barang Gak paham lagi gue ini Mental gratisannya Waduh Lu mentok sementok-mentoknya Namun gilanya lagi nih Setelah kejadian pertama tadi terjadi Pokoknya dia nih Takut dia gitu ya Harusnya kan orang panik Takut ternyakan kriminalnya ketahuan Eh si Rian ini malah Semakin menjadi-jadi Menurut keterangan polisi Dia malah jadi semacam Kayak ketagihan gitu loh gengs Makanya nih Baru bersama 2 minggu Abis kejadian pertama Lagi-lagi si Rian ini Melancarkan aksinya Dia menggunakan cara yang sama nih Dengan kayak yang pertama tadi Yaitu menggunakan media facebook Untuk mencari mangsa Disitu dia berkenalan Dengan seorang perempuan Yang sama masih muda juga bisa dibilang Karena masih usianya 25 tahun Walaupun agak sedikit lebih tua Daripada Rian Bernama Elia Nah tapi antara kasus pertama Dan kasus kedua ini Itu ada segit perbedaannya gengs Karena pada kasus yang pertama tadi Rian kan awalnya sebenernya Tidak ada berencana untuk membunuh Cuma niatnya aja di awal Momen teman-teman Tapi pas disuruh bayar Jiwa gratisannya muncul Di bisikin setan Nah tapi bedanya Kalau kasus kedua ini Si Rian ini emang udah dari awal Berniat mengulang perbuatannya lagi Karena tadi ketagihan Soalnya mungkin yang perbuatan pertama itu Tidak ketahuan Atau belum ketahuan Makanya pembunuhan kedua ini Masuk ke dalam golongan Pembunuhan berencana Dan pada pembunuhan kedua juga Rian lagi-lagi mengiming-iming Korbannya itu sebesar 1 juta rupiah Setelah mereka deal nih Dia udah ditetapkan tanggal Dan tempat pertemuannya juga Kali ini Rian itu berangkatnya Tidak pake motor kakaknya lagi geng Kan tadi dia udah jual nih Barang-barang dari korbannya Yaman akhirnya Kali ini itu Rian Pergi naik motor Punya temennya Minjem lagi Udah kagak usah ngarepin apa-apa Makanya lu Sama orang-orang dari metal gratisan Kayak begini nih Benar lu By the way hotel yang dipilih akhirnya nih Itu sama geng Dengan hotel yang pertama Cuman beda kamar aja Soalnya kan ya Orang hotelnya itu yang ngasih kamar Kan tergantung ketersediaannya Itu yang mana-mana Cuman berarti ini hotelnya Jadi saksi 2 pembunuhan ya Serem uga Nah setelah bertemu korban kedua Mereka kemudian kembali Matem-matem kan Cuman karena emang niatnya Dari awalkan udah membunuh Lagi-lagi setelah mereka selesai Rian langsung menghabisinya korban Jadi abis manis Beber langsung sepah dibuang Dan yang bikin merinding gengs Rian mengklip Kalo dia sangat menikmati Detik-detik saat dia membunuh sang korban Ini Fix udah sakit sih Dari psikopat beberapa Sarya killer mentok ini Merinding sampe ngomongnya Nah setelah melakukan pembunuhan kedua tadi Mait korban ni lagi-lagi Dimasukkan ke dalam tas ransel juga Dan dibuang Ke sebuah perkebunan Di daerah pasar angin Mega Bandung Bogor Tapi sebelum memasukkan tubuh korban ke dalam ransel So pasti nih Rian menggasak dulu Barang-barang berharga milik korban Dan kali ini Dia menjualnya di forum online Saulah kalian ada tuh Aplikasi-aplikasi buat COD-an Salah satunya adalah Handphone yang dia jual Seharga 1,7 juta Dengan cara COD-an Nah hati-hati lho Sampai udah suka COD-an Beli-beli barang Cangan-cangan Yang lu beli tuh Barang bekas pembunuhan Ini serem Nah tapi untungnya Jasad korban-korbannya ini Tuh kan ditemukan ya Makanya ya Polisi ini bisa memproses Kasus tersebut Dan melacak siapa si pelakunya Yang polisi track pertama kali Pastinya identitas dari sang korban dulu Setelah itu baru mencari tahu Siapa-siapa aja orang-orang Terkait dengan sang korban Polisi juga melacak Sosial medianya korban Dan memang waktu itu Polisi menemukan histori Dengan siapa sih Terakhir kali korban bertemu Sampai akhirnya polisi ini yakin Kalau sang korban terakhir kali Ketemunya sama si Rian ini Dari situ Polisi mulai mengintai Rian Sambil mencari bukti Dan melihat nih Ada gak sih Gilagat mencerigakan dari si Rian Setelah bukti-bukti itu Dirasa cukup Barulah Rian ini ditangkap Dan langsung nyantri di penjara Dan menurut kepolisian juga Karena Rian ini bisa dikatakan Punya hobi baru ya Dalam membunuh orang Ya ini dianggap semacam Kayak lagi senang-senangnya Sama hobi barunya ini gengs Makanya Rian itu dinyatakan Sangat berpotensi Untuk membunuh orang lagi Kalau tidak segera ditangkap Serem banget ya Untung aja bisa langsung diamanin tuh Soalnya rentang waktu Dalam dia melakukan aksinya itu Dia anggap sangat dekat Untuk sebuah kasus pembunuhan Jadi memang kayak terlihat Ada addicted Dalam menemukan Kayak kesenangan baru memang Soalnya selain dilihat Dari rentang waktu juga Ada hal lain yang memang meresahkan Dimana setelah melakukan Pembunuhan yang pertama Itu si Rian kan tidak takut Dan kayak gak ada rencana Kabur sama sekali Kayak cerita-cerita kriminal Pada umumnya gitu kan Biasanya kabur orang-orang Namun si Rian ini justru Malah merencanakan Pembunuhan lain lagi Dalam waktu yang dekat Cuman 2 minggu Nah saat ditangkap Ada hari Rabu 10 Maret sekitar jam setengah 8 malam Di rumahnya di Daya Depok Dan ini juga diketahui Positif membunuhkan narkoba Heran gak loh Udah lah beban keluarga Motor minjem sama temen Sama kakaknya Tasnya juga minjem Open BO Maunya gratisan Eh dibunuh pula Masih lah Gegayaan pake norkoba Ah Habis itu Saat proses penangkapan Polisi telah mengantongi Bukti yang kuat Yaitu berupa rekaman CCTV hotel Rekord sosial media korban Terus baju yang digunakan Rian saat membunuh Habis itu ada juga Motor yang dipinjem Rian Dan juga bukti yang paling kuat Ternyata si Rian ini Masih mengantongi Kalung milik korban yang pertama Karena emang belum Melakukan kejual sama dia Tapi karena ini Kasusnya masih terhitung baru juga Pastinya proses pendidikan Itu juga masih berlangsung ya gengs Polisi mengaku Masih menyelidiki latar belakang Dari Rian Secara dalam Untuk mengetahui Apakah kondisi kejuannya Rian ini Dipicu sama masa lalunya atau tidak Namun yang pasti Salah satu pendorong Rian Melakukan aksi tersebut adalah Karena ingin enak-enak Tapi gak mau keluar duit Malah maunya dia Dapet duit Nah kalo kayak gitu ceritanya Mending elu yang open B.O Mana sih heran banget gue sumpah Ya iya gak sih Bukannya kita membenarkan Ada-adanya open B.O ya Tapi logika aja nih maksudnya Kalo emang elu maunya di posisi Bisa enak-enak terus dapet duit Ya elu yang jual diri Jangan elu malah yang booking orang Terus main bunuh orang Terus dibuang gitu aja Nah kan ada gila-gilanya Nah itu gengs Kasus ada cilal baru yang serem banget ya Kelakukan orang-orang sekarang Itu pada gila-gila Tapi dari hal ini Ada semacam pelajaran Yang bisa kita ambil Pertama Hati-hati lu kalo minjemin motor Liat-liat dulu siapa orangnya Salah-salah Eh bisa-bisanya itu dibuat Ya enggak-enggak Kayak begini nih Jadi rugi kan motornya Bisa ditahan di polisi Itu kan buat bareng bukti Mana cicilan juga belum lunas Kan disamperin orang kredit Lu di depan rumah diketok Dan kalian hati-hati juga Berarti kalo kenalan sama orang Di sosial media ya Apalagi niatnya udah mau open BO Gitu dosa-dosaan Mending udah yang lulus-lulus aja lah Daripada open BO Mendingnya open reseller nih Jualin snack trigger ini Gakal enak loh geng Apalagi yang Balado ini bikin Naji terus Nggak contoh gue ya Kayak disuruh-suruh Gakal enak Yang aja jijik Orang ngeliatnya kali ya Emang kagak ada bakat open BO Gue mending open reseller nih Jualannya yaudah Yaudah lah Thank you semua yang udah nonton Jangan lupa untuk klik subscribe Di bawah buat kalian yang belum Kalo kalian udah subscribe Terima kasih banyak Kalo ada super channel ini Boleh minta like ya juga Dan jangan lupa follow instagram Gue at HeroTadifan Sampai jumpa di kasus mystery selanjutnya Da Mmm